Open House Sang Khalifah Muhammad Rosehan Nurbakri di hari keempat lebaran Idul Fitri 1440 Hijriah dilaksanakan di kediamannya Jalan Keramat Raya Banjarmasin Timur atau Alam Hijau Sports Center Sabtu 8 Juni 2019. Kegiatan yang bertajuk Katupat Batumis Parti kali ini diiringi guyuran hujan tapi kadang menurutkan semangat undangan untuk berhadir. Open House Sang Khalifah Muhammad Rosehan NB di hari keempat lebaran Idul Fitri 1440 Hijriah dilaksanakan di kediamannya Jalan Keramat Raya Banjarmasin Timur atau Alam Hijau Sports Center Sabtu 8 Juni 2019. Kegiatan yang bertajuk Katupat Batumis Parti kali ini diiringi guyuran hujan tapi kadang menurutkan semangat undangan untuk berhadir. Terbukti berbagai organisasi wan elemen warga datang berbondong-bondong menggunakan payung atau jas hujan untuk bersama-sama saling bersilatur rahmi dalam menyambut hari kemenangan setelah sebulan berpuasa. Turut hadir Jua Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirinur, Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Abdul Harismaki, Ketua DPRD Banjarmasin Ananda, Wan Forko Pimda menikmati ketupat Batumis ala keluarga Rosehan NB. Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirinur Weta Koniprimativi mengucapkan rasa terima kasihnya karena sudah disambut secara luar biasa oleh keluarga Rosehan NB. Sahbirinur berharap melalui open house yang sangat menarik ini, lantaran warga Nang datang kadang hanya bisa menikmati berbagai menu khas banjar, namun juga meningkatkan tali Selatan Rahim. Terima kasih, kita sudah sampai ke sini juga disambut biasa oleh keluarga besar di Rosehan. Suasana open house pun semakin semarak lantaran sebelum beranjak pulang, Sahbirinur menyanyikan beberapa buah lagu, bahkan hujan pun seakan kadat rasa lantaran undangan pun turut bergabung lewat lantunan suara Gubernur Kalimantan Selatan tersebut. Anggota DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Rosehan NB menyatakan bila kegiatan ini adalah untuk menyambung tali Selatan Rahmi antara keluarganya dengan warga sekitar PKB atau pengambangan, keramat Banua Anyaruan sekitarnya. Dengan menu andalan khas lingkungan pengambangan, Nang jarang ditemui di pasaran yaitu Katupat Batumis. Mantan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan ini pun merasa bangga, lantaran Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirinur menyempatkan waktunya untuk menikmati Ketupat Batumis Wanjuwatur menghibur keluarga. Paling tidak kan saya ingin mengucapkan selamat hari raya Ido Mitri, 1 sawal 14, 40 hijia, tidak lainin, mohon maaf, lain batin, baik ada kesalahan yang sengaja, ada pun tidak. Yang kedua, karena ini momen saya dianggap tidak pernah berpolitik, jadi acara Open House selalu datang penuh. Kemudian yang berikutnya, berkah nyalan luar biasa kan di tengah-tengah ujian Pak Gubernur mau datang sinyal apa, saya tidak tahu. Kemudian rekan-rekan media sudah bisa membantu sosokan-sokokan kegiatan Open House. Kemudian hari ini juga bisa menikmati, menikmatnya pesantapan yang jarang ada di pasaran, kalau boleh kami klaim ini lingkungan dari pengambangan dari tempat-tempat batumis. Kalau di Sungai Jinga, tetap, tetap Sungai Jinga luar biasa. Saya tidak mengerti berapa banyak, mungkin tidak berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, 10 ribuan lebih lah. Jadi itu yang, sekarang yang punya acara ini kan kakak saya, karena menyambung silaturahmi terhadap warga di sekit, PKB namanya, pengambangan, keramat, berwajar, dan sekitarnya. Kegiatan yang sudah menjadi agenda tahunan ini berlangsung mulai pukul 9 Wita hingga kemarian hari.